Halo Sobat Planet Gadget, hari ini aku bakal unboxing untuk Realme 5 Pro Nah seperti yang bisa kita lihat di boxnya ini ada tulisan VOOC Flash Charge 3.0 Dan dia ada quad camera, jadi kameranya tuh ada 4 dengan yang utamanya tuh 48MP Wow, terus ini dare to live Oke langsung aja kita buka ya, kita unboxing untuk Realme 5 Pro ini Buat yang penasaran harus tonton sampe abis videonya Hey, welcome to Realme family Oke langsung aja kita lihat ya, ada apa sih di dalam kontak Realme ini kalo kita beli Oke, berarti ini udah kalian gak perlu beli SIM card lagi karena udah ada IM3 dari Realme nya sendiri Nah ini dikasih gratis di dalam boxnya Terus ada juga petunjuk penggunaan dan kartu jaminan alias garansi Kalo ada kenapa-napa Realme kalian Nah ini ya, kalian bisa lihat sendiri lengkapnya nanti setelah kalian punya handphonenya Terus ada juga clear case kayak gini, ini kira-kira layout dari handphonenya Jadi kayak ya, ini sensor fingerprint Terus ini juga kayak ada kameranya, ini flashnya nih pasti Oke langsung aja kita beralih ke handphonenya Yang katanya udah pake VOOC Flash Charge 3.0 ini Nah yang aku pegang sekarang ini adalah warna sparking blue Dimana ada juga yang crystal green untuk warna pilihan Realme 5 Pro ini Dan Realme 5 Pro ini juga ada varian yang RAM nya 4, ada juga yang 8 Tapi kalo internalnya mereka sama-sama 128 ya, pilihannya cuma itu aja Sembari kita hidupin, kita lihat lagi di dalam kotak Realme ada apa lagi Oke, ini seperti yang bisa kalian lihat Di sini ada chargernya tuh Udah pake VOOC 3.0 ya yang tadi aku bilang Dia tuh kayak nge-charge 30 menit 50% Oke, lanjut lagi ini juga ada USB kabelnya Terus ada injectornya nih, seperti yang kalian bisa lihat di bawah kabel USB Terus kabel USB-nya ini kayaknya yang beda ya Coba aku lihat dulu, aku kasih lihat ke kalian Oh kabel USB-nya sepertinya ada yang menarik Oh warnanya, jadi ini kayak mungkin membedakan Realme dengan handphone-handphone lain Jadi ciri khasnya itu ada kayak warna kuning Tapi ini mah gak masalah sih, cuma warnanya doang Nah tuh, seperti yang bisa kalian lihat Oke, lanjut ini kita setting-setting dulu handphonenya Biar nanti langsung bisa kasih lihat ke kalian Handphone ini seperti yang bisa kalian lihat Dia tuh punya 4 kamera Kamera utamanya ada 48MP Diikutin sama 8MP untuk ultra wide angle Terus ada juga ultra macro yaitu 2MP dan portraitnya yaitu 2MP Kamera depannya sendiri dia udah 16MP Jadi udah lumayan support ya untuk yang mau selfie-selfie cantik Nanti aku coba bakal selfie-nya itu aku cobain Dan kasih lihat ke kalian ya Ini di skip aja untuk password Karena ini kan cuma mau kasih lihat ke kalian aja kayak gimana Terus ini chipsetnya by the way udah 712 ya Jadi ini udah bagus banget dan gak bakal lag handphonenya Dan ada julukan Speedmaster juga sih sebenernya dari Realme Tapi aku emang gak ragu lagi Karena emang Snapdragon 712 yaudah pasti lah dia Speedmaster Ini kayak kalian bisa lihat nih Wah ini kayak mirip-mirip desain belakangnya ya Tuh, desain belakangnya tuh kayak bagus banget Aku suka banget sih kayak ada gradasinya berkilau Dan kayak ada kayak pola berlian-berliannya gitu Kalian bisa lihat gak tuh Oke ini juga bisa di-upgrade pake memori eksternal Karena disini tuh ada kayak gak cuma yang tadi 1283 storage Tapi bisa tetep beli eksternal nanti ditaruh disini Oke ini ada tombol volume naik Untuk volume gedein suaranya Terus ini untuk ngecilin Disini ada tombol off-nya juga On-off-nya Nah kayak gitu guys Terus ukuran layarnya udah oke banget lah ya 6,3 inci dengan kayak kamera selfie-nya tuh masih ada phone-nya gitu Disini masih ada phone-nya Oke seperti yang bisa kalian lihat Ini itu 6,3 inci untuk luas layarnya Jadi untuk ukuran kantong Masukin ke kantong kalian tuh kayaknya pas banget gak sih Gak terlalu kegedean dan gak terlalu kekecilan Dan proteksinya dia itu udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass 3 Plus Jadi kayak udah ada screen protector-nya gitu nih Ini kalau dilepas baru berasa sih untuk Gorilla Glass-nya Dan sifatnya lebih fokus ke tahan benturan Jadi kayak aman banget Proteksinya udah sebagus gitu Resolusinya juga Full HD Plus Ya Untuk baterainya sendiri dia 4035 mAh Jadi kayak udah oke banget gak sih Kayak 30 menit dia ngecasnya 50% udah bisa Oke nah untuk itu Untuk selfie-nya nanti aku bakal tampilin di video ini See you guys in the next unboxing video Jangan lupa untuk mampir ke Planet Gadget Dan grab this Realme 5 Pro dari Planet Gadget